Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel pelosok teh nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara menghapus riwayat yang telah tersambung di wifi hp android kalian nah teman-teman yang mungkin telah menyambungkan ya wifi nya atau biasanya hotspot seperti itu yang telah tersambung di hp kalian dan ingin menghapus riwayatnya maka bisa menyimak tutorial berikut ini nah langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman ya pertama masuk ke menu hp kita kemudian cari aplikasi pengaturan atau setting di hp kita masuk di pengaturan seperti ini kalian cari yaitu wapan pencarian di baju kanan atau seperti ini kalian klik kemudian disini kalian ketikan saja yaitu reset teman-teman seperti ini nah nanti akan muncul semua menu reset di hp kalian nah kita tunggu terlebih dahulu karena sedang men-scan yaitu menu reset di hp kita kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman dan di setiap hp pasti ada reset seperti ini nah jika sudah muncul seperti ini kalian klik saja yaitu disini ada reset pengaturan jaringan klik reset pengaturan jaringan kemudian disini klik lagi reset pengaturan jaringan nah maka perlu diketahui untuk menghapus riwayat wifi yang telah tersambung di hp kita jika cukup mengklik reset pengaturan nah yang kita akan reset adalah wifi, data selur, dan bluetooth nah kita akan reset wifi teman-teman ya klik reset pengaturan nah kemudian kita akan diarahkan untuk memasukkan pola di hp kita kita klik dulu kemudian klik reset nah maka secara otomatis riwayat yang telah tersambung di wifi kita ya atau wifi kita telah menyambung dimanapun itu pasti akan ada riwayat nah maka akan terhapus secara otomatis setelah melakukan trik berikut ini nah semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat mencoba tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan sekian assalamualaikum